Intro Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Hahaha, ngerasa gak sih? Kalau kita udah menjalani hari Minggu, ini menjadi hari yang paling membahagiakan nih. Kenapa? Karena di hari ini kita akan kembali mendengarkan sebuah kisah yang belakangan ini semakin seru. Betul, coba. Siapa di antara kamu yang belakangan ini ketampar? Ketamparnya bukan sama tangan, tapi sama video-video yang kamu tonton dari Pagar Kehidupan. Nah, itu loh. Itu yang akan kembali kita rasakan di video kali ini. Karena video hari ini seru banget nih teman-teman. Kita akan berbicara mengenai sebuah penyebab kenapa rejeki seseorang bisa mampet. Waduh, keren ya. Kalau kita bicara rejeki, itu bukan cuma uang, tapi termasuk jodoh, dan juga jalan keluar bagi setiap masalah yang kita hadapi. Penasaran? Yuk, kita langsung dengerin aja nih. Curhatan keren di hari Minggu, malam hari ini. Ini dia. Cerita atau kisah yang akan kita bacakan hari ini teman-teman, dituliskan atau dikisahkan oleh seseorang yang bernama Lela. Begini bunyinya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Selamat siang, Salam sejahtera buat Mas Aryan Surya, pemilik pagar kehidupan. Mas, saya sebelumnya ingin berterima kasih dulu nih. Karena udah banyak loh, video-video curhatan yang saya tonton setiap hari Minggu, yang merubah hidup saya belakangan ini. Nah, jujur aja, saat ini saya sedang dalam situasi yang bernama terpentok. Waduh, terpentok teman-teman. Kita doakan ya, semoga dia tidak terpentok lagi. Saat ini saya sedang dalam kondisi terpentok, karena saya tidak tahu harus pelangkah kemana di tengah-tengah situasi yang saya hadapi. Gini mas, pertama, saya sedang dihadapi sebuah masalah yang ada kaitannya dengan kehidupan asmara. Yang kedua, saya memiliki banyak hutang, tapi saya tidak tahu harus bayar dari mana. Pertanyaan saya, kenapa ya, kalau dipikir-pikir, kok hidup saya masalahnya banyak banget? Seolah-olah, Tuhan itu sengaja menghukum saya akibat masa lalu saya yang mungkin banyak perilaku yang buruk. Nah, pertanyaan saya, apa yang harus saya lakukan? Apakah betul ini semua diakibatkan karena perilaku saya sendiri yang buruk di masa lalu? Kalau memang iya, bagaimana cara saya menebusnya agar saya bisa kembali lebih beruntung di dalam menjalani nasib kehidupan saya? Terima kasih atas bantuannya, sukses terus, wassalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, teman-teman, ini menarik banget nih. Coba. Kamu jujur deh kepada saya, pernah nggak sih dirimu merasakan hal yang sama seperti pernahnya di email ini? Kita ngerasa kok bingung gitu. Kenapa ya hidup kita mendadak jadi semuanya tuh sempit? Kita mau ngapain aja kok kayak ini sial terus? Mau bayar utang bingung. Iya kan? Asmara berantakan. Bahkan mohon maaf nih, ada beberapa di antara kita kok yang sakit-sakitan gitu loh. Sakit itu bukan gara-gara penyakit fisik, tapi karena pikiran yang nggak tahu gimana nih cara ngobatinnya supaya hidup kita bisa lebih lapang. Coba deh, ceritakan kepada saya sambil mendengarkan video ini, tulis kira-kira belakangan ini hal apa sih yang membuat kamu jadi stres dalam hidupmu? Tulis di bagian komentar sekarang. Teman-teman, materi yang akan kita bahas di hari ini ini keren banget. Dan materi ini juga nih yang akan menyembuhkan masalah yang dihadapi oleh penanya tadi yang berkaitan dengan kutukan dalam tanda kutip kenapa hidupnya bisa sial. Teman-teman, orang itu tidak ada yang ditakdirkan sial. Saya ulangi ya, dengerin baik-baik. Tidak ada satupun orang yang ditakdirkan sial. Tapi orang yang memilih untuk memiliki jalan hidup sial banyak. Saya ulangi, orang yang memilih untuk memiliki jalan hidup sial itu banyak. Nah mas bro, sebentar deh. Emang apa bedanya sih orang yang ditakdirkan sial sama orang yang memilih jalan hidup sial? Kok lucu ya? Bukannya sama-sama sial? Beda. Begini teman-teman, kalau orang yang ditakdirkan sial itu berarti seolah-olah Tuhan itu menggariskan kehidupan orang itu supaya sial. Sekarang kita percaya gak sih kalau Tuhan itu mohon maaf kok tega banget gitu menakdirkan hidup seseorang itu sial? Percaya gak kamu? Kalau saya sih gak percaya. Saya lebih percaya orang itu semua dilahirkan sama dengan keberuntungannya masing-masing. Tapi sayangnya banyak diantara kita yang secara tidak sadar melukis garis kehidupannya sendiri ke arah kesialan. Saya ulangi, secara tidak sadar melukis garis kehidupan kita sendiri ke arah kesialan. Nah itu loh. Itu yang terjadi dalam hidup kita selama ini. Gak sadar melukis garis kehidupan kita sendiri ke arah kesialan. Gak percaya? Coba. Coba sekarang saya tanya siapa diantara kamu yang baru-baru ini membandingkan hidupmu dengan kehidupan orang lain? Udah gak usah bohong sama saya. Bener gak? Kalau kayaknya nih dalam waktu dekat kemarin ada gitu ya kehidupan orang lain yang membuat kamu tuh lebih iri gitu. Ngerasa kayaknya kok kehidupan dia beruntung banget ya? Kenapa saya gak kayak dia? Aduh, temen gue baru liburan nih ke Bali. Gue kerja. Gak sempet liburan. Sial banget gue. Wah, gila pacarnya temen gue cantik banget. Gue jomblo. Aduh, ya ampun. mantan gue nikah. Apes banget gue nih. Berbuluk deh gue. Ah, coba. Siapa diantara kamu yang belakangan ini membandingkan hidupnya sendiri dengan kehidupan orang lain? Salah satu yang membuat orang secara tidak sadar membawa dirinya sial adalah ketika dia tidak berhenti membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain. Orang itu kalau ngebandingin hidupnya dengan kehidupan orang lain bukan dengan kehidupan yang lebih malang dari dia. Enggak. Pasti kalau kita ngebandingin kehidupan kita dengan kehidupan orang yang lebih oke. Gila deh, bajunya lebih bagus daripada gue ya. Ya ampun, kok dia jadi kurus sih? Gue gemuk. Ya ampun, kulitnya putih banget. Gue hitam. Ya ampun, mobilnya baru. Gue mobil dari dulu kalau ganti-ganti. gila gaji dia gede banget ya. Gaji gue dari dulu segini aja. Itu tuh. Itu kebiasaan yang membuat orang tidak sadar membawa kepada kesialan. Sebentar deh, apakah itu kamu? Nah, kalau memang sekali lagi kamu ketampar, pertanyaan saya, kenapa? Kenapa dirimu membuang-buang waktu sih dengan ngebanding-bandingin hidupmu sendiri dengan kehidupan orang lain? Jawabannya, karena kita manusia itu selalu kepo. Tau kepo gak? Kepo itu penasaran dengan kehidupan orang lain. Saya punya sosial media nih sekarang, tapi saya gak follow siapa-siapa. Tau gak kenapa? Karena saya gak mau kepoin kalian. Kalau saya follow kalian di sosial media Instagram, kalau kalian tahu, saya akan secara gak sadar kepoin kalian, karena apapun yang kalian posting akan muncul di bagian halaman depan saya dong. Nah, itu bakal jadi kepo saya. Tapi karena saya gak mau kepo, saya gak mau membandingkan hidup saya dengan kalian, saya gak follow kalian. Itu alesannya. Nah, bagaimana dengan kamu nih? Gak mungkin diantara kamu mau melakukan hal yang sama kayak saya. Gak mungkin. Pasti diantara kamu udah punya sosial media nge-follow banyak temen. Yaudah, selamat menikmati. Karena setiap hari ketika kamu membuka sosial media, boom, akan muncul foto-foto postingan-postingan yang bisa jadi secara tidak sadar membuat kamu membandingkan diri dengan mereka. Betul apa tidak? Coba, katakan kepada saya, bukankah apa yang saya katakan ini benar? Waduh, mas bro. Iya juga sih. Saya akuin nih, saya ini kepo nih gara-gara sosial media. Terus saya harus ngapain? Apa yang harus saya lakukan dong supaya kesialan dalam hidup saya itu berhenti? Jawabannya adalah gunakan sebuah teknik yang biasa saya lakukan dan alhamdulillah berhasil. Teknik itu adalah sebuah teknik yang saya beri nama kebesaran keikhlasan diri. Apa? Kebesaran keikhlasan diri. Bahasa gampangnya the power of ikhlas. Kekuatan dari perasaan ikhlas. Ikhlas itu sebuah kata yang kita setiap hari denger ya. Entah di TV, di ceramah agama, bahkan orang tua kita pun kayaknya setiap saat gitu ya mengajarkan kita untuk jadi orang itu yang sabar. Tapi coba deh tanyakan. Menurut kita ikhlas itu susah gak? Kalau saya tanya begini dan kamu jujur dirimu pasti akan berkata iya mas bro saya emang orang nih belum suci-suci banget aduh ibadah saya nih masih ah bolong-bolong susah jadi orang ikhlas mas bro ikhlas itu gimana sih? Nah supaya ikhlas itu jadi gampang pengertiannya dibenerin dulu teman-teman. Coba sekarang saya tanya nih apa yang ada di kepala kamu keluarin ya menurut kamu ikhlas itu pengertiannya apa? Ayo jawab dong ikhlas itu adalah tuh kan bingung dia nyari dulu di google iya kan nyari dulu di google bingung gimana caranya mau ikhlas kalau pengertiannya aja gak tahu gini dengerin ya ikhlas itu bahasa pagar kehidupannya gini dengerin baik-baik supaya kamu gampang ikhlas nih ikhlas sama dengan tidak memaksakan sesuatu yang memang tidak ditakdirkan untuk kita saya ulangi ikhlas adalah ketika kita tidak memaksakan sesuatu yang memang tidak ditakdirkan untuk kita bahasa gaulnya saya ingin bilang jangan memaksakan sesuatu yang memang tidak ditakdirkan untuk lu itu ikhlas coba deh teman-teman sadar ga sih kebanyakan kan masalah hidup kita itu pasti gara-gara masalah tadi deh kita pengen memaksakan sesuatu yang memang tidak ditakdirkan untuk kita ya gak bisa dong kalau memang sesuatu hal tidak ditakdirkan untuk kita jangan dipaksain nanti lu stress sendiri pengen kerja di perusahaan ex mas bro itu perusahaan idaman saya oke bagus tapi kalau memang sudah berusaha sudah maksimal gak diterima di perusahaan ex terima itu namanya ikhlas punya gebetan punya jodoh udah mau nikah batal gak terima marah-marah stress itu namanya gak ikhlas terima dong bahwa orang itu bukanlah orang yang ditakdirkan untuk kamu ya mas bro jujur aja sih ya ngomong gampang tapi mempraktekan untuk menerima yang tidak ditakdirkan untuk kita ini susah loh apalagi kalau kita suka iya kan kalau kita udah suka sama sesuatu sama seseorang kayaknya pengen gitu hal itu orang itu jadi milik kita gak peduli Tuhan nakdirin atau enggak iya toh betul apa enggak ayo jawab betul apa tidak kalau betul itu itu yang membuat hidupmu jadi berantakan itu yang membuat hidupmu jadi sempit karena kamu tidak bisa ikhlas jelas ya nah sekarang dengerin saya punya sebuah hal yang membuat saya selalu lebih gampang ikhlas dalam hidup ini hal itu saya beri nama memahami kebesaran rencana Tuhan saya ulangi cara paling gampang untuk bisa menjadi orang ikhlas adalah dengan menaruh sebuah kalimat di dalam hati rencana Tuhan itu selalu hebat orang itu sok tau kita semua nih termasuk saya kadang-kadang suka sok tau sok taunya tuh begini saya maunya hal hebat terjadi sekarang begitu hal hebat itu tidak terjadi sekarang saya marah iya kan begitu saya tidak menerima apa yang saya mau dalam hidup ini saya nyalahin Tuhan nyalahin orang lain dulu saya begitu tapi ternyata apa yang Tuhan rencanakan bagi kita itu selalu yang terbaik cuman kita gak sadar aja bagi kamu nih sekarang yang mohon maaf baru di PHK mungkin bagi kamu itu bencana tapi siapa tau ini rencana ilahi supaya kamu segera buka usaha siapa tau dari usaha itu diri kamu lebih mapan dibandingkan sebelumnya sebelum kamu di PHK kita gak pernah tau bagi kamu yang sekarang udah mau nikah bahkan udah cetak undangan mungkin tiba-tiba batal tuh pernikahan bagi kamu itu bencana tapi sebenarnya siapa tau itu adalah berkah dirimu diselamatkan dari pernikahan yang sebenarnya salah kalau dilakukan karena dia bukan orang yang baik buat kamu ada orang yang punya anak tapi anaknya mati ada orang yang udah bertahun-tahun tapi belum punya anak hey saya kasih tau stop menganggap itu bencana dan taruh dalam hati bahwa rencana ilahi rencana Tuhan itu selalu yang terbaik cuman kita belum sadar gak percaya sekarang saya tanya pikirin bagaimana dulu pertama kali kamu menemukan channel pagar kehidupan coba rata-rata orang yang menemukan channel pagar kehidupan ini adalah ketika mereka berada di titik yang paling rendah dalam hidupnya dan secara tidak sadar menemukan channel yang menjadi penolong kamu yaitu channel ini pagar kehidupan nah sekarang apakah menurut kamu ketika dirimu dulu menemukan channel ini itu kebetulan yakin itu kebetulan bukan itu rencana ilahi yang sayang sama kamu rencana Tuhan yang mencintai kamu lebih dari apa yang kamu sadari kenapa kamu tidak menyadari itu sih nah sekarang mas bro oke saya paham bahwa ikhlas itu ternyata yang saya butuhkan selama ini nah sekarang saya harus mulai dari mana dan bagaimana cara saya menggunakan keikhlasan ini mas bro supaya hidup saya bisa berubah gini teman-teman ikhlas itu supaya bisa berpengaruh secara positif bagi hidup kita saya bagi menjadi dua dibagi menjadi berapa menjadi dua yang pertama ikhlas akan masa lalumu yang kedua ikhlas akan hal yang sedang ingin kamu lakukan saya ulangi ikhlas akan masa lalumu yang kedua ikhlas akan hal yang sedang kamu kerjakan atau lakukan saat ini yang pertama ini paling berat siapa diantara kamu yang sampai detik ini kalau jujur sejujur jujurnya belum bisa mengikhlaskan masa lalumu ayo jujur deh kayaknya masa lalumu pedih banget nih kelihatan udah bisa ikhlas belum kalau masalah hidupmu saat ini banyak bisa jadi penyebab utamanya karena kamu belum ikhlas akan masa lalumu yang pahit itu loh masa lalu kita itu pahit gak ada orang punya masa lalu indah tuh jarang semua orang coba lihat orang di kiri kamu tuh nah orang itu tuh yang di kiri kamu itu juga masa lalunya pahit coba orang lihat yang di depan tuh lihat orang siapapun mereka yang gak kamu kenal yang ada di depan mata tanyain masa lalunya pasti pahit juga cuman kadar kepahitan masa lalu orang beda-beda tapi setiap orang pasti punya masa lalu pahit berarti dari situ kita bisa menyadari bahwa eh kok gue lebay banget ya kok gue lebay banget kenapa lebay kenapa cuman gue yang ngerasa seolah-olah masa lalu gue tuh paling kelam ya tapi kan masa lalu saya memang kelam mas bro masa lalu saya itu pahit eh udah tau belum masa lalu saya gimana udah tau belum kalau belum yaudah gak usah banyakan ngomong coba lihat tuh di luar sana banyak orang di sekitar kamu banyak orang cuman mereka gak ngasih tau kamu masa lalunya gimana tau gak yang menyebabkan orang itu susah ikhlas akan masa lalunya kenapa orang itu susah ikhlas akan masa lalunya pertama karena dia menganggap masa lalu dia paling kelam padahal faktanya kenyataannya emangnya bener yakin 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 kamu bahwa masa lalu kamu tuh paling kelam tau dari mana udah voting udah survey udah nanya seribu orang di sekitar kamu udah belum belum kan kalau gitu stop dong stop menganggap masa lalu kamu paling kelam enggak saya yakin masa lalumu tuh tidak sekelam masa lalu orang lain yang belum kamu ketahui itu janji saya yang kedua kalau dirimu ingin ikhlas akan masa lalumu yang pahit inget perkataan saya di depan tadi apa perkataan saya betul rencana Tuhan itu selalu hebat banyak orang punya masa lalu kelam tapi justru karena masa lalu kelam itu masa kini dia jadi kuat masa kini dia menjadi orang yang lebih super dibandingkan orang lain yang masa lalunya tidak sekelam dia kalau gak percaya coba lihat para motivator di sekitar kamu baik itu saya ataupun siapapun yang kamu suka selain saya lihat masa lalu dia pasti masa lalu seorang motivator yang bisa menginspirasi dan memotivasi kamu masa lalunya rata-rata mereka kelam berarti bener kan ucapan saya bahwa rencana Tuhan itu hebat lalu pertanyaannya kenapa kamu kok belum bisa ikhlasin masa lalu mau sampai kapan yang saya tanyakan mau sampai kapan main dramanya eh itu drama loh terlalu meratapi masa lalu itu drama mau sampai kapan main dramanya gak capek kalau kamu ikut drama sinetron enak dibayar emangnya ada yang bayar elu ada gak yang bayar elu main drama kalau gak ada ngapain capek ayo dah move on yuk ayo move on ayo dah itu dia yang penting move on nah yang kedua yang terakhir adalah ikhlas akan suatu hal yang sedang kamu kerjakan nih sekarang coba tanyain masalah kamu nih sekarang banyak nih ceritanya gitu ya bener gak perkataan saya kalau seandainya kamu udah mengikhlaskan masa lalu kayaknya yang belum kamu ikhlaskan ini masa kini nih terutama kayaknya dalam pekerjaan teman-teman saya ulangi sekali lagi ya kalau sahabat pagar kehidupan nomor satu bekerja itu harus menggunakan suatu hal yang disebut dengan cinta saya ulangi pekerjaan yang harus dilakukan oleh sahabat pagar kehidupan adalah berlandaskan cinta bukan uang uang itu akan mengikuti orang yang menjalani pekerjaan dengan cinta setuju apa enggak nah kebanyakan orang di sekitar kita nih di Indonesia terutama mereka tuh patokannya kalau mau kerja duit gaji bonus komisi itu salah apa bener salah apa bener salah kenapa karena kalau kita berpatokan kinerjanya pada duit jauh deh kerjaan kita dari yang namanya ikhlas boleh dites boleh dicoba oke nah itu aja teman-teman jadi kalau untuk kerjaan sekarang tanyain diri kamu pekerjaan apa yang bener-bener gue cinta abis itu kamu lakuin gak usah mikirin duit fokus aja ke pekerjaan itu dengan perasaan cinta lihat laporin kepada saya sebulan lagi ada gak peningkatan pendapatan yang kamu dapetin pasti ada deh taruhan sama saya pasti ada oke nah itu dia teman-teman yang bisa saya bagikan di materi hari ini sebuah materi yang sederhana tapi penjelasannya panjang dan sangat menarik ya coba teman-teman dari kisah yang cukup panjang tapi sangat menarik ini kira-kira pelajaran apa sih yang bisa kita petik pelajaran yang bisa kita petik adalah sebenarnya selama ini diantara kita itu tidak paham bahwa ikhlas itu sederhana kebanyakan orang selalu memaksakan sesuatu untuk bekerja seperti yang dia mau padahal segala sesuatu itu udah ada takdirnya takdir itu bisa dirubah kalau Tuhan mengizinkan bisa tapi ada beberapa takdir yang memang harus terjadi teman-teman demi kemajuan manusia itu sendiri setuju apa enggak nih nah sekarang yuk di minggu yang baru besok ayo jadi orang yang lebih ikhlas karena keikhlasan ini loh yang membuat hidup kita menjadi lebih baik kamu sudah tahu pengertian ikhlas yang benar so saat ini gak ada alasan lagi ya buat kamu menjadi orang yang tidak mau ikhlas dalam menjalani hidup selamat menjalani di minggu yang baru teman-teman masih ada saya Aryan Surya sahabat bayi kamu dari pagar kehidupan tetap keep spirit keep sharing and keep loving bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati